Intro Hai selamat datang balik lagi bareng Sekar di sesi ngufi Ngobrol film bareng Sekar Kali ini di sesi ngufi yang pertama kita bakal ngomongin soal 3 rekomendasi film horror yang wajib banget kalian nonton Film yang pertama itu ada Pengabdi Setan Nah pasti kalian udah pada nonton dong Pengabdi Setan Buat yang belum nonton, nonton deh sekarang beneran Film ini berlatar belakang di tahun 1980 Dimana film ini bercerita tentang sebuah keluarga Yang terdiri dari satu ibu, empat orang anak, dan satu orang nenek Nah disitu ada Ayu Laksmi Memerankan sebagai tokoh ibu yang bernama Ma Warni Dia itu dulunya adalah seorang penyanyi guys Nah cuma udah tiga tahun itu Ibu ini mengidap suatu penyakitan aneh gitu Nah terus ada anaknya yang namanya Tarabasro Atau Rini Nah Tarabasro ini memerankan sebagai Rini Si Rini ini tuh mulai menemukan gejangan-gejangan aneh setelah ibu meninggal pada saat itu Nah dalam cerita ini juga keluarga tersebut Diceritakan tidak terlalu religius Jadi untuk yang kayak adilan atau pengajian gitu-gitu Ya mereka seadanya aja gitu Nah ketika cerita mulai horor itu Tokoh ibu atau Ayu Laksmi ini meninggal Nah disitu banyak banget kejanggalan-kejanggalan aneh yang terjadi Mulai dari bunyi bel Terus anak-anaknya juga diganggu dari mulai radio Yang terus-terusan bunyi, nyala bunyi nyala Dan ternyata kemunculan ibu ini dimunculkan lagi dalam cerita ini Setelah meninggal diceritakan lagi si ibu bangkit Tapi kebangkitan si ibu ini bukan untuk Mungkin menemukan anaknya atau apa Tapi justru untuk mengambil anaknya yang paling kecil Spoiler dikit lah ya, gak apa-apa ya buat yang belum nonton Selain itu filmnya kalian bisa nonton lagi sendiri deh Untuk kelanjutannya gimana Pokoknya film ini seru banget Berlatar belakang di tahun 1980 Karena memang pada dasarnya film penghabis setan ini Merupakan remake dari film penghabis setan tahun 1980 Nah dari mulai suasananya, setting tempatnya Terus mulai lightingnya, pengambilan gambar Itu kece banget Itu wajib banget kalian nonton Dan kayaknya gak cukup sekali sih kalo nonton film penghabis setan Kenapa? Karena ceritanya bener-bener komplikatif banget nih Kalo misalkan kalian gak bener-bener perhatiin Kalian bakal ada miss something yang gak bisa kalian dapetin lagi Pokoknya ya kalo belum dapet cluenya apa Belum dapet tujuan dan maksud filmnya itu apa Tonton lagi guys Pokoknya ini film wajib banget ditonton Film yang kedua ada film Sabrina Film Sabrina ini sebenernya baru banget dirilis tahun bulan Juli kemarin Itu disutradari langsung oleh Ricky Soraya Dan diperankan langsung oleh Luna Maya dan Christian Sugiono Luna Maya dan Christian Sugiono ini berperan sebagai peran utama Dalam film Sabrina ini Film Sabrina sendiri ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang happy Awalnya happy-happy karena Luna Maya yang memerankan sebagai Mayra Itu baru saja menikah dengan Christian Sugiono sebagai Aiden Jadi Christian Sugiono itu memiliki sebuah usaha boneka Dalam film tersebut Aiden membuat sebuah boneka yang diberi nama Sabrina Sebagai tandah buat cinta lah untuk Luna Maya sebagai Mayra untuk istrinya ini Karena boneka ini dimakan Sabrina karena awalnya itu Sabrina merupakan boneka kesayangan Dan anak dari Luna Maya dan Christian Sugiono yang telah meninggal di serita tersebut Nah namun kejanggalan itu mulai terjadi nih ketika anak angkat mereka ini Si Mayra dan Aiden ini akhirnya mengadopsi anak angkat ya setelah kepergian putrinya Namun anak angkatnya ini masih belum bisa menerima Mayra sebagai ibunya nih guys Kalian harus banget tonton film ini, kenapa? Karena selain dari pengambilan gambarnya yang oke banget, gak kalah sama pengabdi setan Disini juga banyak kejutan-kejutan dan klimaksnya tuh gak cuma sekali dua kali gitu Tapi banyak banget klimaksnya disini Pokoknya buat kalian yang penasaran cobain dulu aja deh nonton Film yang ketiga, baru banget nih guys Film ini baru banget dirilis awal Agustus lalu Itu ada kafir bersekutu dengan setan Nah dalam film ini itu masih bercerita tentang keluarga juga Awalnya keluarga ini tentram-tentram aja Tentram, adem, ayem Nah diperankan oleh Putri Ayudya sebagai Sri Dan Teddy Shah sebagai Herman Nah Sri dan Herman ini memiliki dua orang anak Perempuan dan laki-laki Dalam film tersebut, mereka ini keluarganya cukup harmonis ya dilihat awal-awal Namun kejanggalan mulai terjadi ketika si keluarga ini sedang makan malam Nah Teddy Shah tiba-tiba mengalami sebuah batuk darah yang mengeluarkan beling pada saat itu Nah dari mulai dari situ, Teddy Shah meninggal dan mulailah kejanggalan-kejanggalan tuh terjadi di rumah itu Tiba-tiba dia menjadi sakit Terus anak-anaknya juga mendapat teror di beberapa sudut rumah gitu Entah yang piring jatuh sendiri Pianonya itu main sendiri gitu Karena mereka percaya kalau misalnya 40 hari setelah kematian seorang itu arwah ini masih ada di dalam rumah Di tengah cerita si Ibu Sri ini ketahuan nih ternyata dia itu dulunya pernah melakukan suatu perjanjian oleh seorang dukun Dimana dukun ini diperankan oleh Sujiwo Tejo Ternyata ada dendam yang tertinggal di masa lalu gitu loh Dari perjanjian setan yang dilakukan Ibu Sri dengan Jarwo ini Akhirnya terungkap kalau misalnya ada yang dendam dengan mereka Singkat cerita si Jarwo ini akhirnya kalah sama dukun yang lebih sakit gitu Pokoknya kalian harus bener-bener nonton banget Cermatin banget dari ceritanya dari awal sampai akhir Karena kalau misalkan ketinggalan satu scene aja itu kayaknya bakal miss banget Semuanya bakal berantakan Ada tambahan satu lagi nih guys Kafir bersekutu dengan setan ini merupakan film horror pertama Yang digarap langsung oleh Adhar Kinelubis Karena kalau kita lihat dari track lekor sebelumnya Dia biasanya menggarap film-film biografi gitu Seperti Jokowi Terus ada juga Surat Cinta untuk Kartini gitu kan Itu film-film yang pernah digarap Nah untuk itu menarik banget nih Kalau misalnya kalian mau langsung tonton Kafir Itu dia 3 rekomendasi film horror dari gue Buat kalian yang belum pernah nonton boleh deh Kalian coba nonton film-film tadi Pokoknya recommended banget deh Nah di bincang movie berikutnya nih Kita bakal bahas soal film Marlina Si pembunuh dalam 4 babak For your information Film Marlina ini masuk nominasi Oscar tahun ini guys Nah penasaran kan kayak apa filmnya? Pokoknya tontonin terus Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel GRID.ID Sampai jumpa!